Selamat datang di Kustaka Alam Di episode kali ini kita akan membahas tentang segala hal tentang burung yang sering dianggap sebagai simbol cid Yaitu burung merpati Siapkan diri kalian untuk terpesona dengan kehidupan mereka Memperhatikan bandan kecerdasan yang luar biasa Penghidupan bandan dan habitat burung merpati atau yang dikenal juga sebagai burung darah adalah Angkota kolorkan kolormenya yang terdapat dunia Mereka dapat diganti berbagai habitan Mulai dari kutan padang meruput hingga kota-kota besar burung merpati sangat adaptif dan bisa hidup di lingkungan alami maupun perkotangan Mereka sering membuat sarang di gedung-gedung Buatan atau teming tepik tinggi Cara bertahan hidup Burung merpati memiliki berbagai cara untuk bertahan hidup Mereka adalah penerbang ulung yang bisa menempuh jarak jauh untuk mencari makanan Dan kembali ke sarang mereka dengan mudah Indera navigasi mereka sangat tejam Memungkinkan mereka untuk menemukan jalan pulang meskipun berada ratu Di sarangnya Merpati juga memiliki penglihatan yang luar biasa Yang membantu mereka menghindari predator dan menemukan makanan Cara bertahan hidup Merpati dimulai dengan tarian kawin yang endah Dimana jantan menunjukkan kehariannya dalam terbang dan memperlihatkan Indahnya setelah kawin Betina akan bertelur dan menggarami telur-telur tersebut Selama sekitar 12 hari Anak-anak merpati yang disebut skwab Dilahirkan dalam kondisi buta dan tidak berbuluh Tetapi mereka tumbuh Dengan cepat kedua induk merpati pengganti yang mengasuh dan memberi makanan makanannya Dengan susu tembolok yang kaya nutrisi Jenis makanan burung merpati adalah hewan granivora yang memakan biji-bijian kacang-kacang Buah-buahan di lingkungan perkotaan Mereka sering ditemukan memakan sisa makanan manusia Mereka memiliki kebiasaan mencari makan di tanah Dan menggunakan paruh mereka yang kuat untuk memecah biji-bijian kacang-kacang Sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebukaran mereka Terutama bagi merpati yang digunakan dalam olahraga balap atau pesan terbang Kategori habitat Sumber mati yang ideal adalah tempat yang menyediakan banyak sumber makanan Dan tempat berlindung Di kota-kota mereka sering membuat sarang di atap gedung jembatan Di lainnya, di alam liar Mereka lebih suka daerah berbatu dan tebing-tebing tim Kehidupan sosial mereka sangat kuat Dan mereka sering ditemukan dalam keamanan besar Evolusi burung merpati Burung merpati telah berevolusi selama jutaan tahun Dan menunjukkan adaptasi yang luar biasa Untuk berbagai lingkungan Kemampuan navigasi mereka yang luar biasa telah membuat mereka Kayak pembawa pesan selama ribuan tahun Termasuk dalam perang dunia Proses domestikasi telah menghasilkan berbagai ras merpati Merpati membuat baris unik Merpati balap, merpati hias, dan merpati puas memuk Mitologi dan simbolisme Merpati memiliki tempat istimewa Daya banyak masyarakat di seluruh dunia Dalam banyak dunia Merpati dianggap sebagai simbol cinta, kedamaian, dan kesetiaan Mereka sering muncul dalam seni, sastra, dan agama Dalam agama Kristen, merpati sering dikaitkan dengan roh kudus dan perdamaian Di budaya Yunani kuno Ini adalah simbol lewi cinta Afrolitas Terutama menarik Burung merpati dapat mengenali dirinya di cermin Menunjukkan tingkat kesadaran diri yang tinggi Merita memiliki kemampuan untuk mengenali wajah-wajah Dan menemukan jalan pulang dengan akurat Mereka dapat mengenali Yang muncul untuk berkomunikasi dengan sesama merpati Cara merawat burung merpati Memelihara burung merpati Merlukan perhatian khusus terhadap kebutuhan fisik Pastikan kandang mereka bersih dan luas Dengan penggur yang nyaman dan sarang untuk bertelur Berikan makanan yang seimbang dan air bersih setiap hari Merpati juga membutuhkan latihan terbang secara rutin Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan mereka Interaksi sosial sangat penting Jadi pastikan mereka memiliki teman-teman yang merpati Jangan lupa untuk mendapatkan update terbaru dari Pustaka Alam Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin kami membahas Selain itu Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video berikut Terima kasih telah menonton